Intro Selasa 7 Maret 2017, Komisi 3 DPRD Kota Bontang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam rangka berbagi informasi dan menggali program-program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang baru dibentuk ini Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bontang, Rustam didampingi anggota Komisi 3 lainnya Dijelaskan Rustam dengan baru terbentuknya OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ini diharapkan keterbukaan informasi benar-benar dapat tersampaikan Lebih lanjut, Rustam menyampaikan dari hasil kunjungan ini juga diketahui bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik masih sangat membutuhkan tambahan penunjang kerja Seperti mebler, beberapa perangkat lunak dan selver yang baru tersedia sekitar 60 MPPS dari yang dibutuhkan sebesar 90 MPPS Pada hari ini bisa kami laksanakan dan tadi juga kita sudah mendengar bersama bersama dengan Kepala Dinas Pada Suki terkait masalah struktur OPD yang baru dibentuk ini Saya berharap dengan dibentuknya OPD Kominpo dan Statistik benar-benar namanya informasi keterbukaan terhadap masyarakat Kota Bontang bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bontang Tadi kita sudah membahas segala macam persiap-persiapkan karena ada Dinas Baru dan teman-teman tadi sudah melihat bahwa di dalam kantor ini juga masih sangat membutuhkan tambahan penunjang kerja Contohnya masih banyak mobiler yang belum tersedia dan juga beberapa perangkat lunak yang juga belum siap dan tadi juga terkait masalah ketersediaan selper yang dimiliki oleh Kominpo ternyata baru sekitar 60 MPPS MPPS baru 60 sementara yang dibutuhkan yang maksimal ada sekitar 90 ya dan mudah-mudahan nantinya APBD kita bisa maksimal kembali akhirnya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di Kominpo ini bisa kita setuju masuk ke dalam APBD perubahan Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dasuki menjelaskan tugas Kominpo dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2008 Oleh karena itu di seluruh daerah dikembangkan yang namanya e-governance pemerintah berbasis IT di semua aspek baik di pendidikan, kesehatan maupun di lingkungan pegawai dan keuangan yang nantinya semua harus terintegrasi Lebih lanjut dikatakan Dasuki dengan adanya kekurangan selper sekitar 90 MPPS yang dibutuhkan di Kominpo ini diharapkan tidak mengurangi kinerja di Kominpo sendiri Kita ada dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Oleh karena itu di seluruh daerah dikembangkan namanya e-gov e-governance pemerintah berbasis IT Semua aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan bahkan kepegawaian kita, keuangan kita Nah itu nantinya harus terintegrasi Lalu juga punya mereka itu Langkah yang sudah kita lakukan adalah Menyusun perwari terkait dengan tata kelai idap itu Setelah itu nanti terbentuk Kita akan sosialisasi kepada UPD-UPD Untuk sesara sadar Membangun sistem informasi publik melalui PPID Dan makian Aris, PKTV Muartaka